subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kurang kompak belum sarapan ya sekali lagi ya biar kita saling mendoakan doa kita terangkat ke langit dan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu yang paling kencang kesal banget Romana ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursarin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala kuwata illa billahil aliyyil azim yang kita hormati guru kita bersama al-muqarram Ustaz Haji Abdul Syukur Yusuf doain semoga beliau panjang umur sehat walafiat agar terus dapat bimbing kita di azikro di jalan yang diridui Allah subhanahu wa ta'ala para guru-guru kita yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu jamaah jikir dan peringatan maulid yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjadi kultur membudaya bagi masyarakat Islam di Indonesia setiap masuk bulan Rabiul awal dari surau ke surau dari masjid ke masjid bahkan sampai ke istana itu memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad SAW ini maulid hakikatnya ungkapan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW orang yang cinta itu bukan hanya sekedar pemanis bibir hiasan kata-kata akan tetapi perlu bukti dalam kehidupan kita setiap orang kalau ditanyakan cinta enggak sama Allah dan Rasulnya pasti jawabannya cinta tetapi belum tentu orang yang mengatakan cinta mampu membuktikan cintanya kepada baginda Nabi oleh karena itu orang yang cinta itu biasanya kalau kata orang sentul ya love is beautiful jadi orang cinta itu melahirkan keindahan jadi semua akan terasa jadi indah lantaran cinta ada anak moda pacaran sama perempuan bilang Neng bibirmu indah merekah bagaikan buah delima aslinya sama doer tapi lantaran cinta yang doer jadi indah ya Oh lagi pacaran mah cinta-cintaan biar saking indahnya jalan gandengan itu pacar perempuan kepleset mau jatuh dideketin sama pacar laki ditanya ada apa Ayang hati-hati nanti atau gitu ngomongnya kenapa karena indah dibikin indah ngomongnya tapi berumah tangga anak empat anak lima itu jangankan gandengan bareng aja kondangan jarang istri jalan duluan 100 meter baru suaminya istrinya kepleset mau jatuh dideketin bukan ditanya ada apa Ayang tapi dibilang mata lo kotok kali ya karena udah nggak cinta-cintaan lagi ya bahkan saking indahnya orang jatuh cinta itu kadang sair-sair cinta itu nggak masuk akal karena kepingin indah coba kita lihat ada sair cinta begini demi cintaku padamu kegurun ku ikut denganmu walaupun harus berkorban jiwa dan raga ini masih mending masuk akal ya coba lanjutannya bulan madu di awan biru emang ada ada apa enggak enggak ada orang bulan madu paling ke Lombok ke Bali ke Disneyland enggak ada yang bulan madu di awan biru apalagi lanjutannya bulan madu di atas pelangi jatuh goblok ini kenapa karena kepingin indah kalau orang lagi jatuh cinta saya hendak katakan ketika kita mengatakan cinta kepada Allah cinta kepada Rasulullah apapun yang Allah perintahkan dan Rasul contohkan akan terasa indah dalam kehidupan bangun di sepertiga malam tahajud indah karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya istiqamah duha dua rokat setiap hari akan terasa indah kenapa karena cinta kepada Allah dan Rasulnya bahkan mengeluarkan harta di jalan Allah impak jakat dan sodakoh akan terasa indah karena kita cinta kepada Allah dan Rasulnya jadi ini bukti cinta kepada Allah dan Rasul laksanakan dengan cinta apa yang Allah dan Rasul perintahkan dalam kehidupan kita Ustadz banyak kalau saya kebanyakan nanti didumelin ya kalau didumelin masih mending disumpahin sama Ustadz kalau kelamaan ya cukup sampai sini saja kalau masih penasaran ngundang saya 081317224343 ini udah lama banget karena silatur rahim di azikro jadi ketemu lagi ingat dulu zaman murabi Ustadz Arifin ini mereka semua yang pada kumpul-kumpul dulu sama Ustadz Arifin ya sama Ustadz Mohai juga saya jarang ketemu padahal dulu satu geng sama saya beliau ada geng namanya Nahawan Nata Hayatuddin Walukman ya tapi yang satu Ustadz Nata sudah meninggal dunia ya kita doain guru-guru kita yang sudah wapat semoga kuburnya dijadikan taman dari taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian saya bikin lagi grup namanya Triobacan Ustadz Sahrul Sah Kee Gaul dan saya meninggal lagi atau lagi itu Ustadz Sahrul Sah meninggal juga ya yang mau meninggal ayo bikin grup lagi sama kita berdua ini saja yang dapat saya sampaikan ya berbagi waktu amat sangat bijaksana hadanallah wa iya kum azmain bilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam